Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan saya Yang akan membimbing saudara-saudara Untuk mempelajari negara dan bangsa Pada pertemuan yang pertama Kita akan mengkaji tentang epistemologi Nation States atau negara kebangsaan Selamat belajar Ayo bersemangat untuk memperluas keilmuan kita Kata nation berawal dari bahasa latin Yaitu nation Yang berarti saya lahir Assembly nationally Dipakai pertama kali oleh parlement perancis Pasca revolusi perancis sabat ke-19 Dan sejak saat itu Kata nation digunakan untuk menyebut penduduk yang tinggal di suatu negara Istilah ini kemudian berkembang dan terus berkembang Kemudian ditemukan dalam berbagai literatur yang merujuk kepada suatu komunitas Atau suatu komuniti yang tinggal pada suatu tempat tertentu Pada perkembangannya kata nation atau nation kemudian berevolusi menjadi istilah nasionalisme Istilah nasionalisme merupakan paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara Terutama negara kebangsaan Ada perasaan yang sangat mendalam Maka suatu ikatan yang sangat erat Antara tumpah darahnya Tradisi penguasa di daerahnya Yang terkumpul menjadi satu Menjadi suatu ikatan emosional Awalnya istilah ini Kesetiaan ini ditujukan untuk Merujuk kepada kekuasaan sosial Organisasi politik, suku, negara, kota, dan lain sebagainya Pada yaman feodalisme Kesetiaan itu ditujukan kepada raja Atau kaisar Hans Kohn seorang ahli politik Mengatakan bahwa Nasionalisme is a state of mind In which the supreme loyalty of individual is felt to be true the nation states Bangsa menunjuk pada penduduk suatu negeri Yang dipersatukan di bawah pemerintahan yang tunggal Yang kemudian disebut dengan negara Sementara negara lebih berorientasi kepada badan politik tertentu Yang dibentuk oleh suatu rakyat di suatu daerah tertentu Atau suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu Yang terorganisir secara politis di bawah suatu pemerintah yang berdaulat Atau suatu pemerintahan yang tidak tunduk kepada kekuasaan luar Jadi simpulannya bangsa merujuk kepada penduduk Sehingga bisa dikatakan sebagai suatu istilah Dalam kajian sosiologis Sementara negara menunjuk kepada badan politik Sehingga istilah atau terminologi negara Berorientasi kepada bidang kajian politis Baiklah seterusnya Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya kepada istilah etnonasionalisme Nasionalisme muncul sejak manusia mengenal kekerabatan biologis Demikian kata Anthony Smith Nah Nasionalisme muncul ketika kelompok-kelompok sosial diikat oleh atribut kultural Seperti memori kolektif Nilai, mitos, dan simbolisme-simbolisme lainnya Etnik memberikan batas-batas budaya antara satu kelompok masyarakat Bangsa dengan kelompok bangsa atau kelompok masyarakat yang lainnya Gerakan politik nasionalisme merupakan sarana untuk mendapatkan kembali harga diri etnik Sebagai modal dasar dalam membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan-kesamaan budaya tertentu Demikian kata John Hutchinson Setelah-setelah konsep nasionalisme pertama kali muncul dengan terjadinya peristiwa revolusi nasional di Eropa pada abad ke-18 Ini merupakan suatu bagian dari revolusi kerakyatan yang kemudian meruntuhkan hegemoni, dominasi, ataupun penjajahan dari kelas aristokrat kepada kelompok lain di dalam masyarakat Nasionalisme merupakan hasil modernisasi produk intelektual pada masa pencerahan atau masa off-larung Nasionalisme Eropa merupakan satu inovasi, satu penemuan yang sangat penting bagi bangsa-bangsa di Eropa Guna mengatasi keterasingan mereka di dalam masyarakat modern Demikian kata Eli Kedore Nah, sebagai suatu ideologi, nasionalisme memiliki kapasitas untuk memobilisasi masa Memobilisasi masa melalui janji-janji kemajuan Melalui visi-visi yang diucapkan oleh para pemimpin politik Yang janji-janji tersebut merupakan sebuah teologi modernitas Kondisi-kondisi yang terbentuk pada masa ini tidak terlepas dari revolusi industri Dimana terjadi proses urbanisasi dalam skala besar Yang memaksa masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas bersama Nasionalisme dibentuk oleh kematerian industrialisme Yang membawa perubahan sosial dalam budaya masyarakat Gelner sampai pada satu argumen bahwa nasionalisme lah yang melahirkan bangsa Dan bukan sebaliknya bangsa yang melahirkan nasionalisme Ya, mari kita lanjutkan kuliah kita Saudara-saudara yang saya hormati Pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas Hanya dapat dilakukan dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat Terutama masyarakat di lapisan yang paling bawah Ketika asumsi harapan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme muncul Maka muncullah ideologi tersebut yang meresap dan berarkar secara kuat pada masyarakat tersebut Elemen-elemen sosial seperti bahasa Kesamaan sejarah identitas masa lalu Solidaritas sosial dan lain sebagainya menjadi pengikat erat Sebagai kekuatan identitas kultural Yang memperkuat, yang mempererat kekuatan nasionalisme pada kelompok Sejarah-sejarah mari kita lanjutkan kajian kita tentang nasionalisme Untuk kali ini kita akan mengkaji pendapat dari seorang ahli dari Amerika yang bernama Benedict Anderson Atau lebih dikenal dengan Ben Anderson Beliau berpendapat dalam bukunya Imagine Communities Bahwa nasionalisme merupakan sebuah ide atas komunitas yang dibayangkan Nasionalisme menurut beliau hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir Di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi tentang identitas sosial mereka Nasionalisme merupakan hasil imajinasi kolektif dalam membangun batas antara kita dan mereka Sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya memelalui kapitalisme Bukan semata-mata pabrikasi ideologi dari kelompok yang dominan Dalam pandangan Ben Anderson Nasionalisme masyarakat pasta kolonial di Asia dan di Afrika Merupakan emulasi dari apa yang telah disediakan oleh sejarah nasionalisme di Eropa Elit nasionalis pada masyarakat-masyarakat pasta kolonial Hanya mengimpor saja Hanya mengambil saja bentuk-bentuk modular nasionalisme bangsa-bangsa di Eropa Untuk mereka terapkan pada masyarakat di mana mereka tinggal Nasionalisme masyarakat pasta kolonial dibentuk berdasarkan suatu difference Sebagai resistensi terhadap dominasi kolonialisme dan imperialisme Demikian penjelasan John Plamenetz Sementara itu nasionalisme di dunia barat bangkit sebagai reaksi masyarakat Yang merasakan suatu suasana ketidaknyamanan budaya Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi Karena kapitalisme dan industrialisme yang semakin menggelora Budaya mereka memungkinkan untuk menciptakan suatu kondisi Yang mengakomodir standar-standar modernitas dalam masyarakat Eropa pada masa itu Pada sisi yang berbeda Nasionalisme timur lahir dalam masyarakat yang terobsesi oleh apa yang telah dicapai oleh dunia barat Tetapi sayangnya hal tersebut secara budaya tidak dilengkapi oleh prakondisi modernitas yang memadai Oleh karena itu dia merupakan emulasi dari apa yang telah dicapai oleh dunia barat Setelah setelah mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada satu tokoh yang bernama Varta Katerji Beliau menyatakan bahwa dunia materi merupakan dunia luar Berupa ekonomi, tata negara, sains maupun teknologi Dalam domain ini superioritas barat harus diakui sebagai suatu keniscayaan Dan mau tidak mau harus dipelajari dan direplikasi oleh dunia timur Sementara itu dunia spirit yang menjadi karakteristik dari dunia timur Pada sisi yang berbeda merupakan dunia dalam Yang membawa tanda-tanda esensial dari identitas budaya Semakin besar kemampuan timur untuk mengimitasi kemampuan barat Dalam dunia materi Maka akan semakin besar pula Keharusan melestarikan perbedaan budaya spiritnya Di domain spiritual inilah Nasionalisme masyarakat pasca kolonial mengklaim Kedaulatan sepenuhnya terhadap pengaruh-pengaruh dari dunia barat Lebih lanjut Varta Katerji menekankan bahwa dunia spirit dalam masyarakat pasca kolonial Merupakan bentuk respons mereka terhadap penganaktirian dunia spirit oleh peradaban barat Masyarakat pasca kolonial mencoba mengambil peluang tersebut Untuk membangun jati diri yang otentik Jati diri sebuah masyarakat yang berakar pada apa yang telah mereka miliki Jauh sebelum datangnya dunia barat Implikasi dari strategi ini dalam membangun nasionalisme pasca kolonial Dapat terlihat Dari upaya-upaya kaum elit nasionalis Untuk membangun ideologi nasionalisme Yang memiliki kandungan spiritual yang tinggi Hal ini dianggap sebagai satu representasi kekayaan budaya Yang tidak dimiliki oleh peradaban barat Demikianlah setara-setara Kajian kita tentang epistemologi nation states Semoga bermanfaat bagi setara-setara Dan selamat bertemu kembali pada perkulian berikutnya Ada kurang lebihnya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!